Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengawali kuliah pertama, parmakokinetik, untuk mahasiswa S2 yang bobotnya adalah 2 SKS. Kalau di S1, 3 SKS karena ada praktikum. Untuk S2 ini, 2 SKS. Saya akan mulai dari selayang pandang mengenai ilmu parmakokinetik. Di sini ada sebuah ilustrasi seorang anak dibawa ke dokter karena dia itu mengeluh sakit tenggorokan jadi sudah mulai hija lafluk. Kemudian karena dia itu susah untuk diberikan obat oral, tidak mau. Dan sakitnya ini lumayan cukup parah, sehingga dokter memberikan suntikan injeksi di lengannya. Si anak ini berpikir kenapa yang sakit yang saya rasakan itu adalah sakit tenggorokan tetapi dokter kok menyentik menyentik tangan dengan saya. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik dan justru pertanyaan inilah yang menjadi dasar dari pemahaman ilmu parmakokinetik. Bagaimana suatu obat bisa sampai dari tempat dia diberikan di tangan ke target yang menjadi sebab dari sakit itu yang fenomenanya sakit tenggorokan. Jadi, di sini dasar daripada parmakokinetik adalah bagaimana obat bergerak, berjalan di dalam tubuh dan bagaimana pergerakan ini terjadi dengan cepat. sehingga bisa diartikan parmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari pergerakan, perpindahan, perjalanan obat di dalam tubuh sejak dia itu diberikan dia akan terabsorpsi, terdistribusi, termentabolisme dan terekresikan dari tubuh kembali. Itulah selintas dari dasar parmakokinetik. Nah, ini adalah suatu gambaran bahwa proses perjalanan obat di dalam tubuh yang terdiri dari berbagai interaksi ini merupakan suatu proses yang kompleks dan ini hanya penyederhanaan bagaimana obat itu bergerak. Di sini bisa kita lihat obat mengenai dari bentuk sediaannya misalnya di sini suatu tablet atau kapsul diberikan secara oral kemudian ditelan obat berjalan sepanjang saran pencenaan di situ terjadi proses bioparmacetik dan ini dibahas di dalam mata kuliah bioparmacetik kemudian obat masuk terabsorpsi ke dalam tubuh melalui membran sehingga terjadilah proses absorpsi ini proses masuknya obat ke dalam sistem sirkulasi maka obat menjadi tersedia di dalam sistem sirkulasi atau bioavailable nah di sini obat tidak diam saja di dalam darah tetapi akan berdistribusi dalam suatu proses yang namanya distribution dia akan masuk ke jaringan adipose ke jaringan tempat cadangan atau dia akan berikatan dengan protein plasma membentuk suatu kompleks obat protein bisa juga obat ini masuk ke jaringan efektornya atau terikat dengan reseptornya sehingga menghasilkan suatu efeks reseptor pun nanti bermacam-macam kalau dia berikatan dengan reseptor yang tidak dikehendaki akan memunculkan efek yang lain atau bisa juga side effects atau efek samping atau efek toxic obat juga bisa masuk ke paru-paru bisa masuk ke jaringan-jaringan perifer disini juga bisa terjadi metabolisme atau obat masuk ke dalam hati dimana metabolisme yang utama terjadi obat bisa masuk ke ginjal dimana obat disini akan mengalami proses eliminasi eliminasi melalui urin eliminasi bisa berupa metabolisme dan ekresi metabolisme adalah pengubahan jad aktif atau jad senyawa induk menjadi senyawa anak disebut dengan metabolit metabolit ini bisa menjadi jad yang tidak aktif atau bisa juga menjadi jad yang aktif kemudian proses selanjutnya adalah ekresi ekresi ini terjadi pada organ-organ ekresi misalnya ginjal paru-paru atau mungkin juga ampedu disini pada ujungnya obat itu akan dikeluarkan dari tubuh kembali ini adalah gambaran proses sederhana bagaimana obat itu berjalan di dalam tubuh nah kita di dalam paruk netik akan mengkuantifikasi itu dengan bantuan ilmu matematika bagaimana menghitung besaran-besaran kinetika obat sejak obat itu diabsorpsi didistribusi dimetabolisme dan dieliminasikan gambaran lain disini hampir mirip dengan yang tadi hanya disini mungkin apa namanya proses-proses yang terlibatnya itu lebih ditonjolkan dalam aspek transport obat proses yang utama diperlihatkan disini ini lebih bersifat fisiologis jadi tetap saja prinsipnya paruk netik itu proses kinetika absorpsi kemudian distribusi metabolisme dan ekresi selanjutnya kita nanti akan belajar bagaimana cara menghitung besarnya konsentrasi obat di dalam tubuh berdasarkan model-model parmakokinetik jadi model parmakokinetik ini merupakan penjelanaan dari proses ADME obat di dalam tubuh sehingga bisa dipelajari dan dipahami secara matematis bisa dikuantifikasi berapa banyak obat yang terabsorpsi berapa banyak obat yang terdistribusi berapa polum distribusi berapa kecepatan pembersihan obat dari tubuh yang disebut dengan clearance nanti itu semua akan mengikuti masing-masing modelnya disini gambarannya yang umum adalah model kompartemen nanti ada model kompartemen 1 model kompartemen 2 model kompartemen 3 dan selanjutnya sedikit saja mengenai gembaran model kompartemen 1 bahwa disini kita lihat obat diberikan ke dalam tubuh tubuh ini kita anggap sebagai kompartemen yang nanti ketika obat diberikan maka obat itu akan segera masuk ke dalam tubuh dalam waktu yang cepat dan tersebar dan mengalami kesimbangan proporsional yang cepat antara seluruh bagian-bagian tubuhnya baik pusat tubuh maupun apa namanya pinggiran-pinggiran atau perifer-perifer daripada jaringan-jaringan tubuh ini semua akan mengalami kesimbangan yang cepat dengan bagian lain daripada penyebaran obat jadi gambar dari tubuh sebelumnya sudah diberikan intravena bolus tubuh dianggap satu kompartemen untuk menyerahan persamaan matematiknya seiring sering dianggap bahwa obat yang diberikan melalui injeksi intravena cepat bolus ini tercampur dengan cepat gambar ini menerangkan bahwa obat tercampur secara homogen dalam waktu yang sangat singkat setelah pemberian kalau kita gambarkan persamaan pharmacokinetiknya maka obat yang diberikan secara satu kompartemen dan diberikan dengan rute administrasi oral maka kita bisa menggambarkan perkembangan konsentrasi obat perubahan konsentrasi obat di dalam tubuh akan seperti ini pelan-pelan dia akan masuk dan berada di dalam darah dan konsentrasinya menjadi naik dan akhirnya mencapai puncak kalau sudah mencapai puncak karena ada proses distribusi dan eliminasi maka obat di dalam darah akan menurun sehingga obat itu habis dari tubuh ini kalau kita gambarkan secara in vitro proses pharmacokinetik satu kompartemen atau dua kompartemen maka obat akan kita lihat digambarkan dalam dua wadah seperti ini ini artinya obat mengalami apa namanya kinetika dua kompartemen untuk dua kompartemen gambarannya seperti ini ya bisa kita lihat bahwa obat itu tidak langsung setimbang dalam waktu cepat pada seluruh bagian tubuh tetapi pertama dia akan menuju ke kompartemen sentral dulu kemudian masuk ke kompartemen periper baru setelah beberapa lama obat mengalami kesetimbangan jadi disini untuk setimbang seluruh tubuh itu perlu waktu yang cukup lama sehingga obat terbagi menjadi beberapa kompartemen dua kompartemen atau lebih ini gambaran dua kompartemen dimana obat masuk ke dalam kompartemen sentral melalui jarum perlintasannya apakah oral ataupun intrapena atau infus kalau intrapena obat tidak ada proses input tapi langsung obat berada di dalam sistem sirkulasi dan terdistribusi ke berbagai kompartemen tapi kalau obat itu masuk dalam rute oral maka disini bisa kita hitung kinetikanya mengikuti kinetika order 0 atau order 1 nanti hukuman antara permokokok kinetik dan permokokok dinamik bisa kita gambarkan seperti ini grafiknya kita mengenal onset of action obat dimulai bekerja disini ketika konsentrasinya mencapai efektif dose dan kemudian kita bisa menghitung magnet stop efeknya saya kira ini dijelaskan lebih dalam di farmakologi ada pun untuk parameter kinetik maka kita bicara mengenai parameter parameter kinetik tmax disini waktu tercapainya kadar puncak kemudian kadar puncak itu sendiri kita sebut dengan cmax konsentrasi maksimum kemudian disini konsentrasi seluruh konsentrasi yang ada di dalam darah ini dilukiskan dalam luas di bawah konsentrasi atau dikenal dengan area under the curves IUC batasan antara bioparmasetik parmakokinetik dan bioparmakodinamik ini bisa kita lihat yang merupakan salah satu sumber yang dikenal jurnal farmastical education bahwa obat mulai dari bentuk sediaannya mengalami proses release kemudian disolusi dan absorpsi ini kita namakan dengan bioparmasetik kemudian setelah bioparmasetik masuk ke parmakokinetik proses agme disini kemudian ketika obat itu berinteraksi dengan reseptor maka ini masuk ke dalam proses parmakodinamik ini referensi yang digunakan dalam matakulia kita beberapa buku yang bisa Anda pelajari selanjutnya kita akan masuk ke bagian dua daripada pengantar ini memberikan pemahaman dasar bagaimana nanti memahami parmakokinetik kita mulai dari definisi apa itu parmakokinetik parmakokinetik berdasar dari dua kata parmako yang dasar dari parmakon itu artinya obat kemudian kinetik kinetika perubahan jadi parmakon kinetik yang mempelajari kinetika atau perubahan obat di dalam tubuh atau organisme hidup yang terdiri dari proses-proses perubahannya itu adalah absorpsi distribusi metabolisme atau biotanformasi dan ekresi kita singkat kita singkat dengan istilah admi kita juga mengenai istilah lain disebut dengan disposisi obat drug disposition itu adalah proses yang terdiri dari dua distribusi dan eliminasi distribusi metabolisme dan ekresi itu biasa disebut dengan disposisi obat nanti ada istilah lain predisposisi berarti sebelum obat itu masuk jadi itu prispase bioparmaceutic kita namakan dengan predisposisi adapun pharmacokinetik kita bisa setarakan dengan istilah disposisi obat untuk mempelajari pharmacokinetik ada dua aspek aspek teoritis dan aspek eksperimental aspek teoritis itu adalah pengembangan model pharmacokinetik yang dapat memprediksi disposisi obat setelah pemberian dan untuk aspek eksperimental ini adalah pengembangan teknik sampling biologis metode analitik untuk penetapan kadar obat atau metabolit dan prosedur yang membantu pengumpulan dan pengolahan data istilah-istilah lain yang terkait dengan pharmacokinetik kita mengenai adalah istilah clinical pharmacokinetik ini adalah aplikasi pharmacokinetik pada situasi klinik yaitu untuk mengoptimalkan dosis sehingga bisa memaksimalkan efek terapi dan memenimalkan efek sampingnya istilah lain adalah population pharmacokinetik ini merupakan studi tentang perbedaan pharmacokinetik dari obat di dalam berbagai versi kelompok populasi istilah lain yang penting adalah yang merupakan aplikasi dari pharmacokinetik yaitu TDM yaitu pemantauan konsultasi obat di dalam plasma dalam pengambilan sampel darah secara berkala ini berguna untuk memantau obat yang mempunyai indeks lapotik sempit ini ada istilah lain clinical pharmacokinetik services ini untuk memantau pharmacokinetik dan keambilan obat contoh obat yang sering dipantau adalah aminogliposida antikompulsan dan lain-lain selanjutnya kita perlu tahu bagaimana cara melakukan pengukuran konsentrasi obat karena ini akan menjadi dasar kita menghitung parameter pharmacokinetik jadi parameter pharmacokinetik itu dihitung dari pola perubahan konsentrasi obat di dalam tubuh kiteria untuk melakukan pengukuran konsentrasi obat di dalam tubuh kita bagi ada yang invasif ada non-invasif kiteria metodenya itu yang harus kita ambil tentunya adalah yang sensitif akurat terluti banyak metode yang dapat digunakan untuk mengukur langsung dari obat dalam sampel biologis seperti air susu saliproplasma dan urin metode komatografi juga ini banyak digunakan karena selain memiliki kiteria di atas juga dapat memisahkan obat dari bahan lain yang berkaitan yang dapat menyebabkan gangguan intervensi kembali kepada cara sampling daripada cair dan biologis itu ada dua metodenya ada invasif metode yang memang intervensinya itu dapat melukai dan non-invasif metode ini tanpa pembedahan atau intervensi parenteral contoh pengambilan urin salipa dan sebagainya kalau yang invasif itu melukai misalkan dengan cara mencuplik menggunakan jarum suntik atau melakukan biopsi pada jaringan tertentu ini pakai pembedahan nah sumber utama nanti di dalam mengolah data itu adalah data konsentrasi yang kita peroleh dari darah selintas mengini darah kadangkali kita harus paham bahwa darah itu merupakan semua elemen-elemen seluar termasuk sel darah merah sel darah putih platelet dan berbagai jenis protein seperti albumin dan globulin nah secara umum sampel darah itu kita kategorikan sebagai serum atau plasma perbedaannya disini apabila kita mendapatkan plasma atau mendapatkan supernatan daripada darah itu yang pertama dengan cara dibiarkan membekuk kemudian disantribusi tanpa menambahkan antikoagulan sedangkan plasma itu diperoleh apabila kita menggunakan antikoagulan ketika melakukan sampling antikoagulan yang bisa kita gunakan contohnya natrium EDTA litium kalium heparin atau samsitrat selanjutnya ada pengetahuan-pengetahuan dasar yang menunjang permakukinetik yang pertama adalah penguasaan penggunaan kalkulator atau program komputer seperti EXO matematika eksponensial logaritma dan kalkulus statistika kinetika obat persamaan kinetika reaksi dan kimia primasi analisis ini untuk kita melakukan penetapan kadar dalam cairan biologis saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengantar ini ada pun slide selanjutnya Anda bisa lihat-lihat ini untuk penyegaran menambah mengingatkan kembali tentang disiplin dasar seperti matematika statistik kemudian nanti analisis kimia yang kelampat di dalam meninjang ilmu profil kinetik ini hukum eksponensial hukum logaritma kemudian lon kalkulus integral ya diperensial ini juga penting dari matematik yang harus dipelajari supaya apa namanya nanti profil kinetiknya bisa kita pahami dengan baik ini cara untuk mencari slope dan intercept baik secara manual ataupun secara excel ataupun secara software ini juga harus Anda pahami ya satuan konsentrasi ini konsentrasi itu seperti masa jenis jadi masa dibagi dengan volume bisa mikrogram per mililiter bisa miligram per mililiter atau miligram per liter ya miligram persen ini adalah miligram per desiliter atau miligram per 100 mili ya part per million itu adalah satu mikrogram per mili ya selanjutnya Anda harus pelajari tentang kinetika reaksi cepatan dan order reaksi dari suatu obat ya order 1 order 0 order 2 nah itu semua harus dilihat lagi selanjutnya silahkan Anda kerjakan contoh-contoh berikut ya Anda pahami kemudian nanti tugasnya dikerjakan kemudian